Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Amrudya Selmana dari Ilmu Hukum Buin Jakarta Saya mempunyai tiga pertanyaan kepada dua pemateri di depan Pertanyaan pertama terkait tadi mungkin disampaikan oleh Bung Roki Dan Pres Dema Abid Alakbar Terkait kenapa kita gak undang capres atau capres kesini nantinya Sebenarnya di negara kita ini kan disebut sebagai negara hukum Dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar Nah disitu di dalam undang-undang pemilu di undang-undang nomor 7 tahun 2017 Di pasal 280 dikatakan bahwa tidak boleh ada kampanye di lingkungan pendidikan Atau fasilitas pemerintah dan fasilitas keagamaan lainnya Nah sebenarnya saya sendiri sering mengadakan kajian di basement fakultas Terkait dengan masalah kampanye atau politik praktis di lingkungan kampus Walaupun mungkin sekarang dilarang Tapi kan kita adalah negara demokrasi Konsep kita adalah negara perdemokrasi Jadi pasal tersebut masih bisa kita adu Judicial review ke makamah konstitusi Pertanyaan pertama saya adalah bagaimana dari para pemateri terkait pasal tersebut Jadi nantinya kita seperti pemimpin Amerika Jadi debat-debat capres ataupun calon legislatif itu Diawali di ruang intelektual dialektika seperti ini Nah pertanyaan kedua adalah saat ini saya melihat di negara Indonesia ini Tidak ada check and balances antara legislatif dan eksekutif Malah yang saya lihat adalah oposisi sendiri berada dari kalangan mahasiswa Atau kalangan-kalangan independen seperti Bung Roki, Guru Gembul dan lain sebagainya Nah pertanyaan saya adalah Adakah oposisi di negara demokrasi Pancasila ini Dan kalau ada bentuknya seperti apa Karena saat ini yang saya tahu partai oposisi itu PKS salah satunya Tetapi PKS sendiri tidak oposisi secara sepenuhnya Dan yang ketiga adalah pertanyaan saya mengenai posisi mahasiswa Posisi mahasiswa ini kita harus berada di dalam oposisi Atau afirmasi pemerintah Yang saya lihat mungkin teman-teman yang sama aktivis seperti saya Demonstran juga Kita berulang kali demo di depan DPR Mau jebol pagar DPR tetap tidak didengar oleh DPR Dalam posisi oposisi tersebut Tapi kita kalah dengan Bima yang mungkin viral di TikTok Sampai ke seluruh Indonesia viral Dan akhirnya perubahan itu ada Nah saya ingin bertanya Peran apa yang seharusnya di era sekarang mahasiswa lakukan Karena zaman saya dengan zaman para pemateri di depan pasti beda Mungkin zaman dulu dua presiden kita Presiden Soekarno dan Soeharto di kalahkan oleh mahasiswa Tapi saat ini mahasiswa sulit untuk melakukan hal tersebut Nah posisi sekarang kita harus tetap menjadi oposisi dari pemerintah Atau kita menjadi afirmasi dari pemerintah tersebut Dengan mendukung program-program yang ada Baik sekian dan terima kasih Lanjut kedua silahkan Pertama-tama saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya dulu Saya Nadia dari jurusan psikologi di kampus tercinta ini Dan pertama-tama saya juga ingin menyapa dulu kepada Om Roki Guru Gembul dan juga Om Diki Dan terima kasih telah hadir di forum ini Jadi saya juga ingin mengejelasin dulu ya Sampai saat ini dan juga di dalam gedung ini Saya ini bukan orang yang begitu tahu tentang politik Dan saya juga gak begitu tertarik dengan politik saat ini Mengapa seperti itu? Seperti kata Om Roki Saya juga memandang bahwa politik kita ini Terutama saat ini Saya memandangnya pesimis dan Ya gak begitu berharap Gak begitu apa ya Jadi saya enggan gitu untuk mengikuti perkembangannya Kenapa saya pesimis? Karena tetap aja gitu saya Walaupun tidak begitu tertarik politik Saya mengharapkan adanya revolusi gitu Dimana pemerintahan ataupun politik yang ada di Indonesia ini Terjadi perubahan dari yang lalu-lalu Dan juga masa depannya itu ada yang berubah gitu Dan saya rasa sampai sekarang ini belum ada perubahan Kayak ya seperti kata Guru Gembul tuh Masih sistem oligarki-oligarki seperti itu Dan tadinya saya harap Politik ini akan berubah Negara ini akan berubah Dan harapannya itu ada di generasi kami Tetapi sekarang Yang tadinya saya berharap kepada generasi saya sendiri Sebagai generasi muda ini Sekarang saya juga pesimis kepada generasi saya sendiri Karena saya melihat dari hal-hal yang kecil saja Seperti kita anak-anak muda juga masih tetap melakukan mencontek Berbohong atau suka menyalahgunakan kekuasaan Jadi saya rasa sepertinya generasi saat ini pun Tidak bisa diharapkan untuk menciptakan revolusi yang baik kepada negara Indonesia ini Nah tetapi walaupun begitu Saya tetap harap ada jawaban dari Om Ruki atau Guru Gembul Bahwa pandang saya ini salah gitu Bahwa memang ada harapan ke depannya Indonesia ini mengalami revolusi Dan terjadi revolusi ini sebelum saya mati Selama saya hidup ini bakal saya rasakan Kira-kira ada harapan tidak sih untuk ke depannya Begitu terima kasih Oke Yang ketiga Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Walil Syamil Saya mahasiswa hukum Tata Negara di UIN Syarif Yudetulo Jakarta Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Ruki Gerung, Guru Gembul Dan juga Pak Diki yang sudah memilih saya untuk menjadi penanya Di antara penanya-penanya lain Padahal disana ramai tapi saya yang dipilih terima kasih Mungkin pertanyaannya singkat aja Karena dari tadi sudah banyak banget yang naik juga Ini berkenaan dengan elektoral ataupun political endorsement gitu ya Sebagaimana kita tahu bahwasannya kan salah satu pemimpin Salah seorang negara Itu melakukan endorse politik yang sebenarnya ini telah menyalahi etika politik gitu Bahkan bukan salah satu, salah dua, salah tiga calon gitu ya Jadi banyak calon mungkin yang diarahkan oleh pemimpin ini Ya saya gak mau nyebut tawanya karena takut salah gitu ya Itu meng-endorse beberapa capres gitu ya Capres dari calon ini, calon ini, calon itu gitu Kan tentunya kalau misalnya seorang pemimpin Meng-endorse seorang capres yang akan nanti memimpin Itu kan menimbulkan yang namanya opini publik gitu ya Jadi opini publik ini bakal diarahkan ke presiden ini Yang nantinya bakal mengarahkan Bosannya calon ini yang lebih baik Padahal kan belum tentu gitu ya Nah bagaimana kita nih ya khususnya seorang mahasiswa Untuk mengembalikan opini publik yang baik gitu Jadi calon yang baik itu tidak hanya ditentukan oleh media saja Calon yang baik itu tidak ditentukan oleh presiden saja Tapi juga ditentukan dari kompetensi yang mereka miliki gitu Soalnya sekarang kan mahasiswa itu mungkin yaudah Paraktis juga ya Maksudnya sudah yaudah realisasi saja gitu ya Yang mana yang di media itu menang Suaranya yang mana di survei atau menang ya itu mungkin calon yang paling baik gitu Padahal kan kita punya calon-calon yang baik juga Calon-calon yang lebih berkompeten lagi gitu Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana Kita ini mengawalikan opini publik Supaya publik ini memilih calon pemimpin yang benar dan baik Mungkin itu saja terima kasih Yang kedua bagaimana tentang oposisi di Indonesia check and balance Yang ketiga mahasiswa seperti apa dengan kondisi seperti sekarang ini apa peran mahasiswa Oh iya itu pendeknya begitu ya Kita mulai dari oposisi dulu di Indonesia Apakah oposisi itu ada atau tidak Oposisi secara teknis dan dalam etika itu pasti selalu ada Bagaimanapun pasti ada Tapi secara legal di Indonesia itu gak bisa ada Jadi legal politik di Indonesia itu ada Kan kalau misalkan kita membahas tentang oposisi itu Kita kebayangnya tentang dua partai yang besar Kemudian ketika yang satu menjadi pemerintah Yang satu lagi menjadi pemerintah yang membayang-bayangi Pemerintah yang cari kesalahan Pemerintah yang terus-terusan mengkritik Yang memberikan kesempatan Agar si pemerintah yang hanya menampilkan hal-hal yang baik saja Dia menampilkan hal-hal yang buruk saja Jadi dalam oposisi itu maksudnya kan sebenarnya seperti itu Dan di Indonesia tidak bisa seperti itu Kita ketika ada paroki Itu oposisinya Bukan oposisi sebagai lembaga Karena kita susah sekali untuk Mengaitkannya dengan oposisi sebagai sebuah lembaga Jadi bagaimana cara agar balance oposisi itu bisa balance Ya paroki itu harus tetap dibiarkan ada Dan tetap harus berbicara di media Itu balance-nya itu biar seperti itu Biar media-media itu tidak hanya memberitakan Satu dalam satu perspektif saja Tapi juga ada perspektif yang lain Bukan berarti paroki selalu benar Atau bukan berarti pemerintah selalu salah Tapi intinya adalah Kedua belah pihak diizinkan Untuk mendemonstrasikan Apa yang telah disampaikannya Apa yang telah dicapainya Dan apa yang telah diperbuatnya Begitu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Saya lupa lagi Oh iya ini Saya khawatir soal peran mahasiswa ini Karena gini Waktu saya jadi mahasiswa Saya diceramahin Satu romantisme yang sama Yaitu Adik-adik mahasiswa Kalian harus ingat Bahwa Bukan cuma satu presiden di Indonesia Yang dilengsarkan oleh mahasiswa Ternyata Puluhan tahun setelah saya lulus dari mahasiswa Masih ada ucapan itu Jadi Kalau misalkan ada ucapan yang berulang-ulang Ada kemungkinan itu adalah doktrin Jadi kalau misalkan Berarti ini yang dipelihara bahwa Mahasiswa Pernah menggulingkan presiden Dan menggulingkan presiden berikutnya Sedangkan kualitas mahasiswa sekarang Susah untuk bergerak dan sebagainya Nah yang paling penting sebenarnya Bukan capaian mahasiswa zaman dulu Jangan terlalu Jangan terus-terusan romantis Terjebak pada cerita-cerita masa lalu Kalau misalkan di zaman dulu Kita harus berdemonstrasi Dan akhirnya memunculkan reformasi Di era yang katanya sekarang bukan reformasi Ganti teriakan dengan tulisan Bisa enggak Ganti cerita-cerita orasi di jalan Yang bikin orang macet itu Ganti jadi gerakan-gerakan intelektual Jangan lalu mengatakan Bahwa generasi mahasiswa di zaman dulu Di zaman Soekarno Mampu menggulingkan Bung Karno Itu kan mahasiswa GMNI Justru malah melakukan hal yang sebaliknya Kalau misalkan Pak Harto juga dilengsarkan oleh mahasiswa Ada elemen-elemen mahasiswa Yang pro terhadap Pak Harto Pada waktu itu Jadi sebenarnya mahasiswa pada waktu itu juga terbelah Pada waktu itu sebenarnya juga Nah jadi Kalau di zaman ketika sekarang Kita tidak lagi menggunakan istilah reformasi Tidak lagi menggunakan istilah-istilah yang seperti itu Saya tanya kepada mahasiswa disini Sebulan baca buku tamat berapa Seminggu nulis berapa halaman Kalau misalkan pertanyaan itu susah untuk dijawab Jangan dulu bertanya kepada orang lain Jangan dulu misalkan Kenapa mahasiswa sekarang dibelenggu Kenapa kita tidak lagi susah untuk menyuarakan Urusan-urusan politik dan sebagainya Jangan pernah berharap pada pihak lain Karena yang paling bikin kita kesal itu adalah Ketika kita mencantumkan harapan kita itu kepada pihak lain Cantumkan harapan itu kepada diri kita sendiri Bukan mahasiswa dibelenggu sekarang Bukan mahasiswa sekarang tidak diberikan keluasan Bukan seperti itu Berapa banyak tulisan yang sampai ke media masa Sehingga orang-orang itu menjadikan tulisan baraya itu sebagai referensi Berapa banyak Hitung itunya Berapa banyak buku yang dibaca dalam satu bulan Bukan komik Tapi buku Atau kalau mungkin jurnal Bukan juga untuk dipercaya Tapi untuk mengetahui Sampai sejauh mana kita cinta pada ilmu pengetahuan dan intelektualitas Jadi buat mahasiswa yang tadi misalkan bertanya Kita susah sekarang untuk bergerak dan sebagainya Ya Semua orang susah untuk bergerak Saya ngomong kayak gini di Youtube pasti dipecat Itu pasti Tapi saya nalaktak aja Gak jadi masalah Kalau saya dipecat gaji saya di Youtube lebih gede Jadi Sekali lagi ya Jangan cantumkan Jangan hadirkan orang lain sebagai tempat kita bergantung harapan Jadikan diri kita sendiri Termasuk juga Jangan berharap pada calon-calon presiden Yang nanti akan mentas Jangan Tapi seperti yang tadi itu Fokus saya Berfikirnya itu adalah Nanti ketika kita memilih seseorang Mau itu Prabowo Mau itu Anis Mau itu Ganjar Apakah kita memilih dengan benar Dan dengan cara yang benar atau tidak Itu Kemudian pertanyaan yang ketiga Soal generasi sekarang Karena secara attitude Menurut dia Generasi sekarang tidak bisa diharapkan Ya Yang tadi saya sebutkan Statistiknya memang benar Bahwa generasi kita itu adalah salah satu generasi yang terburuk di dunia Tapi jangan khawatir Karena generasi-generasi orang juga turun Jadi ada Ada sindrom Finn Yang disebutnya itu Jadi sejak tahun 1980 Kadar intelektualitas manusia itu turun terus-terusan Sehingga diperkirakan 50 tahun dari sekarang Kadar intelektual atau IQ lah Istilahnya IQ IQ kita itu Jadi setara dengan Homo nendertal Kita itu makin Makin tidak cerdas Kenapa? Kalau dulu Ada survei yang menyebut Siswa-siswa Indonesia bisa Mendengarkan satu narasi 15 menit konsentrasi Sekarang Kita nonton TikTok Beberapa menit langsung scroll Beberapa detik bahkan Dulu Orang senang nonton film Sekarang nonton review film AKI 7 20 menit Kita bahkan Tidak sempat nonton film Yang berkelanjutannya Karena apa? Kemampuan kita Dalam menyerap informasi Dalam konsentrasi Terhadap menyerap informasi Itu memang rendah Dan makin rendah Bukan hanya di Indonesia Tapi di seluruh dunia Maka muncul ada Buku yang agak berlebihan Yang judulnya itu adalah Matinya kepakaran Itu kan Ya tentu saja sudah pada baca Itu Ya memang agak berlebihan juga Di situ Tetapi Itu mengarahkan kita Pada sebuah kesimpulan Bahwa generasi kita Semakin kesini Karena teknologi Itu membuat nalar kita Menjadi semakin Ketergantungan Pada teknologi Nah Kalau pesimisnya seperti itu Lalu bagaimana peluangnya Justru itu Gini baraya semua Mikirnya secara ekonomi Kalau orang-orang semuanya Atau kebanyakan orang jadi bodoh Maka itu peluang kita Untuk menjadi pahlawan Menjadi orang besar Dan menjadi orang pintar Paroki gerung bisa terkenal itu Karena kebanyakan orang Bisa disebut dungu Kalau seandainya Masyarakat kita itu Pinter-pinter Ya Yang jadi parokinya banyak Jadi daya tawarnya Berkurang Nah Saya Penonton Youtube Bisa banyak itu Karena yang nontonnya Sedikit baca Kalau yang baca jurnalnya banyak Youtube saya Enggak laku Jadi kalau misalkan tadi Saya pesimis Ketika melihat Anak-anak muda kita menjadi Kadar intelektualitasnya rendah Dan sebagainya Itu justru optimisme Berarti kesempatan kita Untuk menjadi pahlawan-pahlawan besar Di masa depan Yang akan merombak peradaban Itu jauh lebih besar Daripada kesempatan orang lain Karena sudah ditepukin Sudah aja Saya suka lupa Oke Oke Sebetulnya saya Enggak sendirian Ada banyak Rocky Gerung Kalau anda lihat Twitter Kira-kira ada 30 Pakai nama saya Kalau anda lihat Instagram Juga sekitar segitu 20-an Yang orang kirim ke saya Ada Instagram Yang pakai nama saya Followernya kira-kira 500 ribu Dan itu dia pakai Untuk dagang obat kuat Iya serius Saya gak tahu Bagaimana caranya Karena gak ada hukum di Indonesia Demikian Youtube Youtube itu ada Tapi itu Bukan punya saya Itu punya FNN Dengan yang sebenau Jadi saya narasumber Tetap Jadi jelas Dari Youtube Penghasilan guru gembul Lebih banyak Jadi bukan soal itu Memang ada kebutuhan orang Untuk meniru Dan saya gak Gak terganggu ya Ambil aja Kan gak ada hukum Pakai Rocky Gerung Iya itu nama saya Tapi dia bisa Rocky Titi Gerung Jadi punya dia tuh Rocky Gerung Underscore Titi Jadi Dia bisa diputer-puter kan Sama seperti otaknya Gak jelas kemana Jadi puter-puter Tapi itu menandakan Orang mau meniru Kebetulan yang ditiru Adalah akal sehat Maka saya senang aja Kan gak ada orang Yang mau meniru akal dulu kan Tapi Poin yang Selalu ingin kita tekan Kan tadi Ada teman tadi bilang Semua orang Ingin jadi ideolog Ingin Ingin memastikan sesuatu Secara doktrinal Padahal sebetulnya Dunia ini Tidak mungkin Dihidupkan dengan Cara-cara yang ideologis Kita ingin hidup Di dalam kondisi Hermenotis Semiotis Yang selalu Fluxing Bukan flexing ya Fluxing Bergetar terus kan Kan kita gak pernah selesai Manusia itu Yang bahaya adalah Mereka yang ingin Memback up Pikiran itu Dengan ideolog Supaya Berhasil membuktikan Bahwa dia tidak bisa diganggu Seorang ideolog Itu udah berhenti pikirannya Karena dia gak Mungkin lagi punya Kemampuan atau Keinginan untuk bertengkar Dia anggap This is my point Oke at all cost Saya mau defense Poin saya itu Tapi dia gak defense Dia anggap Itu akan diterima orang lain Itu yang sering terjadi Terutama yang sering saya terangkan Pancasila adalah Ideologi negara Dimana Pancasila Sebut ideologi negara Setiap hari ada seminar Tentang Pancasila kok Ideologi itu Gak mungkin diseminarkan Berhenti dia disitu Jadi ngaco Cara melihat keadaan Semacam ini Tadi ada perempuan Tadi yang Jadi sebetulnya Kita dikuasai oleh Kaum ideolog Betul tadi Ideolog itu Dalam bahasa Prancas Mereka tidak bisa berpikir Disini lain tuh Ideolog artinya Ada di Brin BPI Badan BPI Badan Pembinaan Ideologi Ideologi Pancasila Ngapain Kalau udah ideologi Artinya seluruh rakyat udah tau Ngapain dibina lagi Kan ngaco Apa Ideologi gak perlu dibina Ideologi itu adalah Fasilitas Seseorang Untuk pergi pada keyakinan Yang tidak perlu diuji Itu namanya ideologi Jadi mereka yang memiarkan ideologi itu Sebetulnya Dia demagog Sebetulnya Bukan pedagog Anda semua ada pedagog Ingin melakukan pedagogi Pendidikan Demagog Mengandalkan Retoriks yang Membual-bual itu Supaya dipercaya orang Kita mau hindari tuh Ideolog dan demagog At all cost Sekarang soal Apa tadi ya Saya keturunan Guru gembul nih Lupa nih Masalahnya Ada tadi Seorang perempuan Mempertanyakan Keadaan Yang membuat Dia pesimis Anda tadi siapa Psikolog Belajar psikologi itu Kalau kita belajar Psikologi Ada satu Satu keadaan Di dalam psikoanalisis Yang disebut Keadaan delirium Delirium artinya Seseorang Tidak mampu Mengucapkan pikirannya Karena kondisi-kondisi Eksternal Bukan kondisi internal Nah kebanyakan itu Dialami oleh perempuan Perempuan dianggap Subjek atau sosok Yang tidak mungkin Berpikir abstrak Perempuan adalah sosok Yang tidak mungkin Berpikir teknologis Tidak mungkin berpikir matematis Nah posisi ini Memojokkan perempuan Sehingga akhirnya Dia terima Memang saya Tidak bisa berpikir Padahal sebetulnya Dalam ilmu pengetahuan Kecerdasan itu Diterunkan oleh perempuan Karena perempuan Punya rahim Rahim itu Merawat generasi Generasi itu Ada fasilitas Untuk bertahan Jadi hanya orang yang Mampu bertahan Yang bisa Menghasilkan peradaban Yang bisa menghasilkan Orang yang bertahan Adalah rahim perempuan Tetapi Patriarkisme Maskulinitas Menganggap bahwa Perempuan itu Sebaiknya tidak perlu Bicara Akibatnya Perempuan mengalami Kegaguan Dan kegugupan Sekaligus Istilah Delirium Padahal si perempuan itu Tidak mampu bicara Karena dia Mesti meminjam Grammar Laki-laki Itu masalahnya Kan kita Disini Kita pakai Tata bahasa Laki-laki Semua nih Logis Stigmatis Antisipatif Dominatif Grammar Di dunia ini Dari 10 ribu tahun yang lalu Adalah grammar Yang dibuat oleh Laki-laki Nah sekarang Perempuan bisa mengucapkan itu Karena ada Social media misalnya Kita tidak tahu Dia laki apa perempuan Tetapi ada kesetaraan Argumen Melalui social media Jadi social media Atau teknologi media Memungkinkan ada Kesetaraan Baru disitu Dulu perempuan disebut Sebagai The unspeakable Yang tidak mampu bicara Sekarang Mereka ada The unstoppable Gak bisa dihentikan lagi Kalau ada bicara Itu Dasarnya kan Jadi ada perubahan Demografi Unto perubahan Kondisi psikologis Nah pemerintah Gak paham itu Bahasa perempuan Tentang lingkungan Bahasa perempuan Tentang ethics of care Bahasa perempuan Tentang pendamain Tidak dianggap oleh pemerintah Karena pemerintah Masih terkungkung Di dalam pikiran-pikiran Maskulinitas Patriarchis Anda lihat Setiap talk show itu Ya paling Ini aja buktinya Tentang ada perempuan Yang ada di sini kan Untung ada perempuan Yang protes Yang bicara di situ kan Jadi sekali lagi Kalau kita lihat Perkembangan ke depan Sangat mungkin Bahwa nanti Generasi manusia Sudah ada Di dalam langkah Untuk berhenti Sebagai spesies Kan kita Terlalu lama Menghuni alam semesta Pasti ada makhluk lain Cyborg misalnya Atau si Bion Yang sekarang Sekarang Makhluk yang Menempati pikiran kita itu Semua ada di Di handphone kita tuh Yang sebentar lagi Akan anda kaget Anda melihat diri anda Dimanipulasi Dan anda setuju itu Namanya Chat GPT Kan itu yang terjadi kan A new kind of humanity Di situ Sejenis humanitas baru Dan anda akrab dengan itu Jadi pastikan aja Bahwa Memang Alam semesta Tidak didesain Khusus untuk manusia Ada Entitas lain Yang mungkin Kita tidak Belum bisa bayangkan Tetapi kita percaya bahwa Omnipresent Dari yang kita sebut Tuhan Atau alam semesta Atau rumus alam semesta Bekerja secara Pelan-pelan Mencicil Kalau kita bilang Tuhan udah selentai Udah selesai mencipta Kalau begitu Udah kiamat dong Jadi selama itu Kita asumsikan bahwa Tuhan belum selesai mencipta Karena itu belum ada kiamat Logikanya begitu Jangan ganggu saya Secara teologis ya Saya Lakukan itu Dalam kalkulasi Epistemologis Sebetulnya Logiknya begitu Jadi ucapkan sesuatu Karena hanya itu Yang memungkinkan Kita bertengkar Manusia didesain Untuk bertengkar Bukan untuk Manggut-manggut Demikian juga Saudara-saudara Kalau ada di dalam kelas Jangan banggut-manggut Ada dosen Bilang aja dosen Anda dungu Bego Bodoh Ucapin Supaya dosen itu Minta oke Anda pinter Pakai panggung saya Terangkan Oke maju Terangkan Supaya ada dialektika Ada tesis Ada antitesis Di dalam pedagogi Yang sering disalah artikan Seolah tesis itu Datang dari luar Tidak Tesis itu datang dari Antitesis itu datang dari Si tesis Gak ada tesis dari luar Pikiran kita Membuat kita Menentang sendiri Di dalam psikologi Ada peristiwa yang Biasa disebut Saya mengejar Subjek Di luar saya Sementara saya Dikejar oleh subjek Di belakang saya Karena itu Kondisi pikiran Selalu semiotik Selalu dalam keadaan Oscillating Jadi Dalam keadaan itu Dimungkinkan percakapan Demokrasi hanya dimungkinkan Kalau ada Fasilitas Hireminitus itu Jadi jangan katakan NKR harga mati Gak ada diskusi Kalau begitu Kita Mau supaya Yang kita sebut Tolerasi Sekarang Coba kita bahas Kecil satu kasus Anda mesti toleran Apa toleran Toleran antar Umat beragama Ngapain Udah beragama Mau toleran Kan sama-sama Sudah percetuhan Secara logis Anda mesti toleran Pada orang yang Tidak beragama Itu namanya Toleran yang Betul-betul Datang dari batin kita Kenapa Tidak toleran pada Seorang yang ateis Anda hanya toleran Di antara Anda sendiri Coba Curang namanya Padahal orang yang ateis Dia masih dalam keadaan Mencari Kenapa Anda tidak toleran Pada orang yang mencari Apakah Anda sudah selesai Anda juga belum selesai Satu waktu Anda Menjadi tidak beragama Satu waktu Anda Pindah agama Karena kondisi humanitas Selalu dalam keadaan Semiotis Bergetar Tidak stabil Anda bilang Cinta mati saya Cinta pertama saya Ada cinta mati saya Itu ketika Dalam dua minggu Anda pacaran Hari ke-14 Anda lihat seseorang yang lain Anda jatuh cinta Dengan cara yang lain Sehingga Anda akan uji Mana yang paling sensual Mana yang paling bermutu Ciuman pertama pada bibir pertama Atau ciuman pertama pada bibir kedua Kan itu dasarnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan yang belum terjawab Dari atas tanah tadi Dari mahasiswa Tata Negara Yang mengatakan Ini ada tokoh pimpinan politik Yang mengendorse Calon-calon presiden Sehingga Agak mengganggu Pemikiran rakyat Apa yang bisa kita lakukan Dengan apa yang terjadi Pada kondisi itu Yang kedua Ada pertanyaan dari Dari youtuber Dari ini Yang menyaksikan langsung Di youtube kita Pertanyaannya Jika sisi pemerintah kita Kembali Sorry Ini dari Donik Sadon Ya Dari Donik Sadon Di youtube Dia bertanya Jika sisi pemerintah kita Kembali ke sisi mode baru Apakah masih mungkin dilakukan Apa masih cocok Untuk masyarakat kita Tentunya Dengan beberapa Perbaikan yang mendasar Jadi ada dua pertanyaan Tadi yang masih belum Satu pertanyaan Yang belum terjawab Soal Adanya tokoh politik Yang melakukan endorser Terhadap calon presiden Dan yang kedua Pertanyaan baru Dari youtuber Bangga Namanya siapa Endorse Bisa gak sebutkan namanya Tadi siapa yang bertanya Itu Samir Oke Kok yang ngacung dua orang Oh yang di atas Bisa gak sebutkan namanya Ya kalau Selama masih malu-malu Untuk menyebut nama Ya 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 susah untuk menemukan solusi Tapi kan kalau sudah disebut namanya Artinya kita tahu Siapa yang Pada bagian itu Harus dikurangi Poinnya Kepercayaan kita pada dia Harus dikurangi sedikit Kan Ya akhirnya kan kita tahu Terima kasih Karena sudah menyampaikan Informasi itu kepada kita semua Ya betul Ya tapi Tapi intinya Pemilu itu kan Pemilu itu kan Kemudian 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 menciptakan Kemudian menciptakan Kompromi-kompromi Ada Ada satu orang yang melakukan penyimpangan Atau melakukan kesalahan Jalan pemilu Ya jadi Kalau misalkan kita diserah Kalau kita kembali ke Pemerintah Orde Baru Misalkan Apakah kita layak Untuk seperti itu Ya kita analisi saja Ada beberapa Yang memang baik Dari Orde Baru Tapi ada banyak sekali Yang buruk dari Orde Baru Tapi prinsipnya Begini Di mana-mana Di seluruh dunia Demokrasi itu Hanya berhasil Di sebuah Masyarakat Yang sudah mapan Yunani kuno Yang tadi disebut Atena itu Itu gak lama kemudian Dia langsung hancur Pemerintahannya Bahkan banyak Orang-orang Yunani Pada waktu itu Yang curhat Ke pendeta-pendeta Mesir Mereka bilang Orang Yunani Banyak omong Dalam pemerintahannya Tidak efektif Dan tidak efisien Katanya seperti itu Dan akhirnya Di antara Golongan-golongan Orang Mesir kuno Orang Makedonia Termasuk orang Atena Dan sebagainya Orang Atena itu Sering disindir Karena dianggap Memiliki pemerintahan Yang tidak terlalu efektif Dan efisien Itu adalah satu Kelemahan Dari demokrasi Bukan berarti kita Tidak boleh berdemokrasi Tapi ini yang pengen Saya sampaikan Bahwa Pemimpin-pemimpin besar Itu biasanya Tidak lahir Dari demokrasi Siapa sih Pemimpin besar Yang lahir dari demokrasi Sangat sedikit Kenapa seperti itu Karena demokrasi itu Biasanya hanya Bertempat Di tempat yang nyaman Kalau tempat Yang nyaman itu Tidak mungkin Melahirkan Pemimpin yang besar Karena pemimpin yang besar Lahir dari kejolak Nah Dalam sejarahnya Demokrasi hanya Diterapkan Pada negara-negara Yang sudah mapan Ketika diterapkan Pada negara Yang baru akan mapan Biasanya chaos Biasanya Tidak selalu Cina Bagaimana caranya Agar dia bisa Mengejar barat Dan sekarang Pada beberapa segmen Dia sudah berhasil Melampaui barat Adalah karena mereka Otoriter Si Jinping Presiden sumur hidup Ya mungkin Karena memang Dibarengi juga Dengan kepemimpinan Yang Yang seperti itu Tapi Saya ditinggal oleh Dua orang Oh ini ada Tapi gini Yang tadi itu ya Jangan jadi Oposisi binar Jangan memandang Segala sesuatu itu Kalau enggak A ya B Jangan lalu kita Menyalahkan Apakah kita masih Cocok untuk Mengikuti pola-pola Orde baru Jadi pilihannya adalah Mengikuti pola Orde baru Atau mengikuti Yang sekarang Ya enggak Kita bisa ambil Banyak hal dari Orde baru Kita juga bisa Buang semua hal Yang buruk Dari Orde baru Yang paling penting Kita ngadain Istihad politik Bahwa Kita yang perlu Untuk hari ini Itu apa Kita laksanakan Yang tidak Ya buang saja Jangan pakai Identitas Orde baru Dan sebagainya Itu si pikiran saya Jadi Prof Pertanyaannya yang tadi Soal endorse Dari pimpinan negara Kedua soal Apakah Orde baru Masih bisa digunakan sekarang Yang ketiga Pertanyaan Silahkan Kamu tanya Terima kasih Pak Cepat-cepat ya Pak Roki mau pergi Iya saya kira Bapak lupa janji tadi Pertanyaannya Kepada Pak Roki Terkait Kestaraan berpikir Demokrasi yang hidup Apabila Ada Kestaraan berpikir Padahal Faktanya Sokrates itu Mati karena Tidak ada Kestaraan berpikir Di sana Karena memang Menggeser Cara berpikir kosmos Yang ke Pola pikir manusia Dan masyarakat pada saat itu Pemerintah pada masa itu Tidak terima Jadi Pertanyaan saya adalah Keadaan kita hari ini Bagaimana Pendapat Bu Roki Tentang Kestaraan berpikir Yang itu juga terjadi Pada hari ini Di Indonesia Ya terima kasih Ya saya Saya nangkap Keinginan untuk bertanya Tapi kan itu Hal yang Gak perlu dijawab Ngapain Nunggu endorsement Seseorang Yaudah Lendak Ngapain Nunggu endorsement Pak Jokowi Boleh Kalau Jokowi itu Ya Minimal 60% Tapi kan Pak Jokowi Endorsement powernya Terakhir oleh Kompas Tinggal 15% Sekarang mungkin Tinggal 6% Tiba-tiba Ada lembaga survei Bilang endorsement power Pak Jokowi Masih 80% Itu sama seperti Kita bayangkan Pak Jokowi Berarti Sukses dimana-mana Jadi pemalsuan itu Anda lebih percaya mana Lembaga survei Atau Kompas Kompas adalah Lakukan Pendekatan Berdasarkan Posisi dia Sebagai Pers Lembaga survei itu kan Digaji Untuk naik turunkan Margin of error Jadi endorsement Dari seseorang Diperlukan Kalau orang itu Bermutuh Gampang aja Begitu kan Jadi Anda sendiri Sebetulnya Tadi ditanyakan Bagaimana Membuat supaya Endorsement power itu Tidak menjadi Opini publik Di tingkat bawah Tidak ada juga Rakyat di bawah Yang penuh dengan Endorsement power Selama daya beli Di rakyat itu Tetap urusan Standar pertama Dalam Hierarki Maslow Yaitu Basic needs Jadi percuma Mempersoalkan Endorsement power Yang ada adalah Keinginan Untuk Ini saya kasih tau rumusnya Keinginan Untuk Memanipulasi Hasil pemilu Dengan mengandaikan Endorsement power Masih ada Kira-kira begitu Jadi kalau seseorang Kemudian terpilih Dianggap Itu kan Bener kan Karena endorsement power Pak Jokowi Masih ada Lo bukan Memang dia diinginkan Untuk terpilih Oleh karena itu Dicari cara Supaya endorsement power Itu masih berguna Itu pekerjaan Statistik Yang isinya tipu aja Tidak ada satupun Lembaga survei Yang harus Anda percaya Kenapa Dia tidak pernah memberitahu Uangnya dari siapa Lain di Amerika Diberitahu Ini uang dari Partai Demokrat Ini uang dari Partai Republik Ini dari CNN Ini dari Fox Sehingga orang dari awal Tahu bahwa Oke kalau ada persoalan Kita bongkar ya Metodologi Anda Ini gak ada Yang kedua Saya ngerti Genealogi dari Lembaga survei ini Dulu lembaga survei Cuma satu Namanya lingkaran Sorry Lembaga survei Indonesia Dibiayali oleh World Bank Untuk membackup Demokrasi Gak ada yang bayar disitu Karena ini uang Uang dunia Uang World Bank Dari lembaga itu Beternaklah disitu Tokoh-tokoh yang ada sekarang Nipu Udah digaji Eh dia Bikin di dalam Di dalam lembaga yang Dia udah digaji itu Dia bikin survei dia sendiri Semua lembaga survei Yang ada sekarang itu Adalah urusannya Tipu menipu Saling nitip Questioner Karena itu mirip-mirip aja Jadi selama Tidak bisa dibuktikan Buat itu lembaga Dibiayai oleh publik Gak mungkin Itu benar Tapi nanti mereka bilang Ini Uang kita sendiri Untuk kepentingan publik Dari mana untungnya Kalau uang sendiri Satu kali bikin survei Itu 4 miliar Jadi itu bohong Yang tingkatnya profesor Ini saya balik lagi Pada prinsip kita hari ini Kita ada disini Di satu lembaga universitas Dimana argumen Kita pertanggung jawabkan Di dalam kondisi rasional Argumen kita pertanggung jawabkan Dengan memanfaatkan Data science Itu dasarnya Nah itu yang mustinya Dibaca oleh KPU KPU mesti Mempromosikan pikiran-pikiran Semacam ini Konsep semacam ini Jangan dana KPU itu Sekedar dipakai untuk Bikin kotak suara Gak ada gunanya Kalau warga negara kita Paham tentang politik Terbuka untuk mengucapkan argumen Tidak dibayangin oleh undang-undang ITE Maka Kotak suara itu diganti Kertas kresek aja Gak akan ada yang memanipulasi Orang percaya Taruh aja di kertas kresek Karena ada kondisi pengetahuan Yang standar pada warga negara Kenapa kita mesti gembok Kota-kota itu Karena kita gak percaya warga negaranya Kenapa kita gak percaya warga negaranya Karena gak ada pendidikan politik Pada warga negara Nah itu pentingnya Kita usulkan dari awal Bikin aja Semacam e-katalog Di dalam Pemilihan itu Pakai digital aja Pakai teknologi Gak mau Kenapa? Karena sogok-menyogok Gak mungkin dilakukan lewat komputer Kan itu Dalilnya disitu Jadi teman-teman Saya uraikan Banyak tadi Jadi saya ingin Supaya UIN ini Selalu kerjasama Dengan Pusat-pusat diskusi Pusat diskusi Dibimbing oleh Pak Diki Akmar Karena ini adalah Fasilitas untuk Menggantikan fungsi Pedagogi dari KPU Maksudnya KPU Yang jadi panitia disini Tapi nanti Kita akan kasih tau Pada KPU Bahwa Anda lakukan model Semacam ini Yang namanya Deliberatif demokrasi Yang semacam ini Itu demokrasi Yang basisnya Diskors Bukan kasak kusuk Koalisi Jadi sekali lagi Teman-teman Saya pamit dulu Karena saya mesti ke Bandung Besok Ada Perayaan 20 Mei Dan anak-anak Bandung itu Di UNPA terutama Akan lakukan konsolidasi Akal pikiran Dan kemungkinan ada demo besar Jadi Anda bisa bergabung nanti Dalam minggu-minggu ini Saya pastikan bahwa Akan ada Penyambutan Pesta Demonstrasi 2024 Terima kasih Sudah ya Oke Bang Mungkin satu kali foto aja Rame-rame Di sini Dipotokan semua Mana foto Panitia Panitia Dari sini Bang Roki sendiri Di sini Oke Siapa yang kameranya Paling pintar Ini kamera saya Cuma satu kamera Ini paling jadun Jatuh pun gak apa-apa Saya Desi Saya cuma warga biasa Saya mau menanya Tadi kan statement Pak Guru Gembul Perihal Kita harusnya berfokus Menjadi pemilih Yang tepat Bukan siapa yang Bukan siapa yang kita pilih Tapi bagaimana Ketika Kita sudah menjadi pemilih Yang tepat Dengan cara Pemilihan yang benar Tapi sistem yang bobrok Maka saya tanyakan Apakah hari ini Partai di Indonesia Sudah memiliki ideologi Yang jelas Lain ideologi Yang jelas Atau justru Partainya saja Belum memiliki Lain ideologi Yang jelas Seperti itu Lalu Sehingga nantinya Ini akan berpengaruh Pada Bagaimana caranya Agar pemilu Yang kita Ciptakan Itu menjadi Pemilu yang Substansial Bukan hanya Pemilu yang Prosedural Seperti itu Pak Terima kasih Jadi gini Saya dari tadi itu Menekankan Bahwa Jangan fokus Pada siapa Yang akan menang Nanti dalam pemilihan Tapi fokus Pada diri kita Memilih Apakah dengan cara Yang benar atau tidak Kenapa seperti itu Karena siapapun Presidennya nanti Itu gak akan Menghasilkan Perubahan apapun Yang cukup Drastis dan dramatis Kalau yang dipilihnya Anies Itu gak akan Jauh beda Dengan kalau Yang terpilihnya Itu adalah Prabowo Kenapa seperti itu Kalau orang di Indonesia Jadi pemimpin Dia terlalu baik Maka dia akan Dihancurkan oleh Oligark yang sudah Berkuasa di Indonesia Jadi dia tidak akan Bisa bertahan Dalam satu periode Itu gak mungkin Itu mustahil Karena sistemnya Yang belakangnya Yang backing-backingnya Itu Lebih besar Daripada Yang jadi Presidennya Bahkan yang saya Singgung tadi itu Bahkan orang-orang Yang jadi backing itu Sampai berani Menyebut presiden Sebagai petugasnya Itu kan sudah Menunjukkan Itu secara literal Sudah menunjukkan Siapa yang Sesungguhnya berkuasa Jadi bukan calon-calon itu Calon-calon itu Bukan siapa-siapa Dia hanya Gimik-gimik saja Dari pihak-pihak Yang di belakangnya Yang jauh lebih besar Jadi Nah apakah itu Akan menghancurkan Indonesia Ya tidak juga Cuman kondisinya Kayak gini Makanya jangan fokus Pada siapapun Yang nanti terpilih Tapi fokus pada diri Terkait dengan ideologi Gini Barak ya Ideologi itu Sudah salah Sejak awal Jadi apapun Namanya ideologi Mau nasionalisme Mau komunisme Mau feminisme Yang isme-isme itu Sudah salah Sejak awal Karena ideologi itu Landasannya etika Bukan sains Dan karena landasannya itu Adalah etika Landasannya itu adalah Spekulasi tentang Benar dan salah Dilihat dari kacamata etika Jadi ketika Karmaks nulis bukunya Dia bilang Kapitalisme Tidak boleh Karena dia serakah Serakah itu Termanya Etika Bukan sains Ketika misalkan tadi Ada feminisme Munculnya dari mana Dari ketidakadilan Yang dimunculkan oleh Patriarki Ketidakadilan itu Bukan istilah Sains Tapi istilah Etika Nah karena istilahnya Diawali dari etika Maka kalau kita Melihat bahwa Partai politik ini Sesuai dengan ideologi Tertentu atau tidak Dan sebagainya Menjadi ideologi saja Sudah menjadi salah Dalam konteks itu Jadi yang Jadi yang harusnya Dicari itu Yang bagaimana Yang harusnya Dicari itu adalah Orang yang Atau orang Atau pihak Atau partai Yang setidaknya Transparansinya Bisa kita lihat Dan bisa dipertanggungjawabkan Karena kalau misalkan Bagus atau tidak Jelek atau tidak Dan sebagainya Itu urusan media Urusan cukong Urusan orang-orang Yang di belakangnya Dan lain sebagainya Makanya sekali lagi Bukan fokus pada Siapa yang akan kita pilih Tapi Dengan cara apa Kita memilih Ya artinya itu Lebih baik daripada Golput Karena golput itu Menjadi tempat juga Untuk mereka berbohong Kepada kita Jadi jangan pernah buat golput Tetap memilih Apa sesuai hati nerani Menang kalah Jangan menjadi Menjadi Target Iya kan Oke Tadi yang kedua Siapa tadi yang kedua ya Lupa saya Oh iya iya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sore Salam sejahtera Untuk kita semua ya Mungkin Bapak Guru Sudah kenal sama saya Pak Guru ya Siap Karena sering datang Ke kajian Bapak Guru Gembul di Bandung Pertanyaan dari Perkenalkan dulu Nama saya Hartanto Halim Saya Dosen Paskasarjana Manajemen Magister Manajemen STIE dari Cirebon Nah pertanyaan saya Dalam kontestasi politik Sering sekali terjadi Black campaign Dimana black campaign itu Di antara Isu Sara Isu Sara Manipolitik Dan Hoax ya Tapi yang perlu saya garis bawahin Disini ada post-truth ya Pasca kebenaran Bagaimana komentar Bapak Guru Gembul Menyikapi fenomena post-truth ini Di politik Dan apakah post-truth itu adalah Anak dari post-modernisme Dan Prediksi Bapak Guru Gembul Seperti apa Di kontestasi pemilu 2024 Dan Bagaimana cara kita Mengantisipasi Black campaign tersebut Terima kasih Siapa yang pernah Acungan tangan Mohon maaf Siapa yang pernah Mengenal istilah post-truth Satu Dua Angkat tangan yang tinggi Oke Gak sampai seperempatnya Tapi intinya begini Terima kasih Di dunia modern itu Sekarang Dunia modern itu dunia saat ini Itu sebenarnya Kita tidak lagi memiliki Keahlian dan kemampuan Untuk membedakan Mana yang benar Dan mana yang salah Berita mana yang benar Dan berita yang salah Berita yang selama ini Kita anggap benar Itu biasanya salah Begitupun sebaliknya Atau hal-hal yang semacam itu Atau dalam terma-terma Yang semacam itu Jadi ketika misalkan Anis itu adalah Seorang radikal Atau seorang yang Disponsori oleh Pihak-pihak radikal Pernyataan itu Tidak bisa kita Konfirmasi kebenarannya Itu pernyataan bahwa Ganjar Pranowo itu Itu adalah Anak PDIP Yang melacurkan diri Untuk menjadi ini Karena beladan dan sebagainya Itu adalah sesuatu yang tidak bisa Kita verifikasi Benar salahnya Kalau kita Memverifikasi benar dan salah Maka membutuhkan Waktu yang sangat lama Nah Lalu Bagaimana jika Post truth itu Kondisi realitas sekarang Saat ini Itu masuk ke dunia Kampanye Masuk ke dunia politik Dimana ada orang Yang menebar hoax Dan kita tidak sadar itu Bagaimana black campaign Dan lain sebagainya Saya jelaskan begini Black campaign dan hoax itu Itu adalah Kenis cayaan demokrasi Selama kita masih Menjalankan demokrasi Maka Hoax itu Pasti ada Bagaimanapun Kenapa Karena demokrasi itu Mahal Jadi gini nih Kalau Bapak ini Pak Diki Mau mencalonkan diri Dari Jadi presiden Maka Untuk Bayar Saksi Di setiap TPSnya saja Dia butuh uang Berapa triliun rupiah Satu saksi Itu dibayarnya 150 ribu Kali 1 juta TPS di Indonesia Berapa banyak Uang yang harus dia Bayar Hanya untuk Saksinya saja Ini belum biaya Kampanye baru Saksinya saja Kan sangat-sangat Mahal Nah karena Sangat mahal Itu Maka Calon-calon Presiden Calon pemimpin Calon wakil Presiden Calon wakil Rakyat Dan lain sebagainya Itu Menempuh Tiga jalur Yang tadi itu Jalur pertama Kita harus Kumpulkan Uang pribadi Sebanyak-banyaknya Jalur kedua Kita harus Rangkul Sponsorship Sebesar-besarnya Sebanyak-banyaknya Karena untuk Mencalonkan Satu orang Mustahil Hanya dirinya Sendiri yang maju Mustahil Tapi pasti Banyak backingnya Dan yang ketiga Itu pun Itu dua itu Masih belum cukup Yang ketiga adalah Kita harus Menghemat Biaya kampanye Dengan menyebarkan Hoax dan Politik identitas Jadi Misalkan Begini Kalau Pak Jokowi Naik sebagai Presiden Dia harus Didampingi oleh Ma'ruf Amin Sebab Kalau dia Didampingi oleh Ma'ruf Amin Maka Dia tidak usah Kampanye untuk 50 juta orang Yang pasti Milih NU Gak usah Kampanye Kan kampanye Mahal 50 juta Gak usah Untuk narik 50 juta Orang Yang dari NU Itu Suara itu Itu gak usah Pakai biaya Cukup hadirkan Ma'ruf Amin Disitu Maka selesai Politik identitas Itu begitu Jadi Prabowo Subianto Gimana caranya Agar dia bisa Naik sebagai Presiden Dia harus Menggandeng Orang yang Disetujui oleh Majelis Ulama Anu-anu-anu Melalui Apa itu namanya Yang Yang begitu Yang ulama itu Akhirnya Menyatakan Sah Bahwa orang inilah Yang diangkat Sebagai wakil presiden Menurut Para ulama Nah Itu Berarti Mengurangi Biaya Kampanye Prabowo Puluhan Juta Orang Nah Jadi Politik identitas Hoax Dan lain sebagainya Itu adalah Cara yang efektif Dan efisien Untuk menjaring Suara Tanpa Mengeluarkan Dana Nah Karena itulah Selama Partai politik Selama Tokoh politik Masih berorientasi Pada uang Maka Hoax Dan Politik identitas Itu mustahil Bisa hilang Karena itu Adalah Cara terbaik Untuk bisa Meraup suara Sebesar-besarnya Eh kapan kita selesai Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Peringinan Nama saya Iza Dari Universitas Pancasila Saya Agak tertarik Dengan Statement Pak Guru Gembul Tadi Soal Kalau misalkan Dia ditawar Untuk menjadi Presiden Beliau akan Menjawab Iya Tetapi dengan Syarat Bahwa dia Diperbolehkan Untuk Autoriter Nah Saya mau Mengkawinkan Konsep tersebut Dengan informasi Yang saya Dapatkan Dari Youtube Pak Guru Juga Bahwa Intinya adalah Sistem yang ada Di Indonesia Ini Seketat Apapun Sebaik Apapun Sistemnya Kalau misalkan Orang-orangnya Itu Less Moral Atau Moralnya Itu Kurang Maka Sistem Sebaik Apapun Juga Akan Dijebol Juga Misalkan Kita Kenal Di Pemerintahan Mungkin Memperlakukan Transparansi Anggaran Sekian Berbagai Macam Caranya Untuk Agar Anggaran Bisa Bisa Pertanggungjawabkan Tapi Pada Ujungnya Dalam Video Tersebut Pak Guru Bilang Ujung-ujungnya Adalah Orangnya Ini Bermoral Atau Tidak Kalau Misalkan Dia Bermoral Udah Pasti Mau Sistemnya Seburuk Apapun Ujung-ujungnya Outputnya Akan Bagus Yaitu Tidak Akan Ada Korupsi Dan Sebagainya Nah Ini Agak Bertentangan Menurut Saya Dengan Statement Tadi Pak Guru Soal Masyarakat Kalau Kita Menggunakan Sistem Yang Otoriter Dimana Kita Bilang A Dia Lakukan A Bilang B Dia Lakukan B Itu Tidak Bisa Memunculkan Kesadaran Dalam Masyarakat Itu Karena Dia Cuma Bergerak Berdasarkan Komando Aja Nah Saya Ingin Bertanya Tanggapan Pak Guru Bagaimana Dua Konsep Tadi Itu Bisa Pak Guru Jelaskan Bagaimana Penerapannya Terima kasih Pak Roki Hilang Ini Hilang Pak Diki Jadi Saya Ngomong Disini Sendirian Ada Yang Nanya Pengen Nimpuk Oke Jadi Pertanyaannya Itu Adalah Kalau Saya Diizinkan Sebagai Pemimpin Maka Saya Mengajukan Syarat Agar Saya Harus Berlaku Secara Otoriter Padahal Kalau Berlaku Secara Otoriter Maka Itu Bertentangan Dengan Jadi Tidak Menghasilkan Masyarakat Yang Tidak Bermoral Begitulah Ya Ya Kesadarannya Jadi Gini Baraya Semua Orang-orang Yang Ada Disini Namun Tidak Ada Orang-orang Yang Ada Disini Itu Tidak Ada Satupun Yang Pinter Kecuali Ada Orang Lain Ketika Akang Pakai Baju Biru Itu Jas Biru Itu Ada Berapa Milyar Orang Yang Membantu Bikin Jas Itu Ada Yang Bikin Menemukan Kain Menemukan Pewarna Menemukan Mesin Menemukan Listrik Menemukan Apa Dan Sebagainya Ada Milyaran Orang Yang Berkontribusi Disitu Artinya Kenapa Kita Bisa Bisa Cerdas Bisa Hebat Bisa Bisa Berperadaban Itu Ketika Kita Mampu Menyatukan Otak Otak Kita Otak Kita Itu Cuman Sekedar Otak Biologis Yang Gak Jauh IQ Dengan Simpanse Kita Bodoh Semuanya Apa Yang Membuat Kita Pintar Apa Yang Membuat Kita Bisa Menciptakan Pengerah Suara Bisa Menciptakan Itu Yang Bisa Menampilkan Saya Joget Apa Yang Bisa Membuat Benteng Ini Benteng Gedung Ini Bisa Bertahan Seperti Ini Adalah Ketika Kita Mampu Menyatukan Otak Otak Kita Dengan Otak Orang Lain Informasi Satu Dengan Informasi Orang Lain Dengan Menggunakan Apa Bahasa Bahasa Itulah Yang Pada Akhirnya Menghasilkan Kesepakatan Sehingga Menghasilkan Peradaban Ingat Kesepakatan Hingga Menghasilkan Kalau Kita Berpikir Sendiri Sendiri Kita Cuman Binatang Kalau Kita Berpikir Bersama Sama Kita Menjadi Manusia Untuk Bisa Berpikir Bersama Sama Harus Memunculkan Apa Kesepakatan Atas Apa Yang Dipikirkan Nah Kesepakatan Atas Apa Yang Dipikirkan Untuk Bangsa Bangsa Yang Masih Belum Berhadap Adalah Dengan Otoritarian Karena Dipaksa Orang Lain Itu Untuk Kompak Idenya Si Jinping Kan Mari Kita Lawan Covid Dengan Cara Isolasi Misalkan Terus Ada Orang Yang Saya Enggak Kuat Isolasi Saya Keluar Sama Si Jinping Tembak Disitu Misalkan Terjadilah Kekompakan Bersama Disitu Walaupun Itu Tidak Manusiawi Tapi Terjadi Kekompakan Akibatnya Apa Akibatnya Cina Yang Paling Awal Dan Cina Yang Paling Awal Pula Yang Lepas Dari Covid Sehingga Dia Ngata-ngatain Dunia Dia Langsung Gebrak Ekonomi Dunia Karena Yang Lain Masih Di Isolasi Dia Sudah Lepas Dari Covid Itu Karena Isolasi Itu Isolasi Yang Sangat Tidak Manusiawi Artinya Dalam Konteks Itu Negara Yang Belum Mencapai Puncak Peradaban Itu Bisa Mencapai Kekompakan Otaknya Agar Menciptakan Peradaban Besar Ketika Mereka Dipaksa Untuk Kompak Dari Amerika Serikat Bisa Kompak Dari Mana Amerika Serikat Bisa Kompak Setelah Mereka Berdemokrasi Beres Mereka Mapan Mereka Baru Berdemokrasi Ingat Sebelum Amerika Serikat Memutuskan Untuk Jadi Kompak Mereka Apa? Otoriter Siapa Presiden Amerika Salah satu Yang paling Legendaris Lingkong Dan Bagaimana Cara Demokrasi Demokratisnya Dia Bagaimana Cara Demokratisnya Dia Sampai Amerika Serikat Bisa Maju Perang Yang Menyebabkan Perang Sipil Terbesar Sepanjang Sejarah Perang Amerika Perang Sipil Artinya Apa? Artinya Gak apa-apa Perang Yang paling penting Kompakin aja Dulu Bahkan Ketika Kekompakan Itu pun Harus Dibayar Dengan Perang Yang Sangat Besar Yang penting Kompak Itu kan Pada Waktu itu Ada perdebatan Hebat kan Di Amerika Serikat Budak Non-budak Industri Atau Perkebunan Sama lingkon Dibatasi Di Perdebatan Itu Diselesaikan Dengan Cara apa? Dikompakin Dikompakinnya Adalah dengan Perang Setelah itu Barulah mereka Bisa berdemokrasi Jadi Otoritarian Dulu di awal Seluruh dunia Seluruh dunia Tanpa kecuali Seluruh dunia Bisa Menjadi Menghasilkan Sebuah peradaban Adalah Ketika Mereka Berhasil Mengkompakkan Dulu Manusianya Dengan Cara Apapun Dengan Cara Apapun Sekian Seluruh dunia